yang nantinya akan disusun di atas meja bulat berwarna hitam di ruang tamunya dimana dia akan mempotret temkorak korban-korbannya ini Wak Ya Allah Hai Wak, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah klik video ini Oke di video kali ini Nadi akan kembali membawa cerita kriminal pembunuh berantai lagi yang selalu ditunggu-tunggu sama Wawa semua yaitu kisah seorang pembunuh berantai dari Wisconsin Amerika yang bernama Jeffrey Dahmer dimana dia ini dikenal juga sebagai Milwaukee Monster yang sudah melakukan pembunuhan dan pemotongan anggota tubuh dari 17 pria dewasa dan anak-anak dari tahun 1978 sampai 1991 kebanyakan dari pembunuhan yang dilakukannya ini melibatkan nekrofilia atau bersetubuh dengan mayat korbannya kanibalisme dan membuat souvenir dari tubuh korban-korbannya ini Wak kadang-kadang bagian tubuhnya kadang-kadang utuh dan meskipun dia ini didiagnosis memiliki gangguan jiwa tapi Jeffrey ditemukan secara hukum waras untuk mengikuti persidangan dan dia pun dinyatakan bersalah dengan hanya diberikan hukuman 15 tahun penjara kemudian berubah menjadi hukuman seumur hidup penjara setelah terbukti melakukan pembunuhan tambahan yang diketahui belakangan di Ohio tahun 1978 tapi akhirnya di tahun 1994 Dahmer ini pun tewas meninggal setelah dihukum mati oleh salah satu narapidana di tempat dia dipenjarakan di Lembaga Permasyarakatan Kolombia dan memang Wak jujurnya setelah aku baca si Jeffrey Dahmer ini kemarin aku bilang apa? Jack the Ripper itu yang paling sadis kali ya Wak ya enggak, kalian harus tahu betapa dingin, betapa sadis betapa enggak ada otaknya si Jeffrey ini menghabisi korban-korbannya dan untuk video kali ini aku agak sedikit rajin aku akan menceritakan per korban kayak mana cara dia ngehabisinya kayak mana dia ngelenyapin korban-korbannya ini sampai akhirnya ketahuan sebelumnya kan enggak sedetail ini aku detail kan kali ini mau panjang videonya kan hmm nih kupanjang kan jadi seperti biasa ya sebelum aku masuk ke rentetan kejadian atau kronologi si Jeffrey ini menghabisi para korbannya aku akan ngajak kalian untuk melihat sedikit latar belakang dari si Jeffrey Dahmer ini check it out jadi Wak, Jeffrey Lionel Dahmer ini lahir di Wisconsin, Amerika pada tanggal 21 Mei 1960 dia ini anak pertama dari dua bersaudara adiknya ini laki-laki nama bapaknya Lionel Herbert Hammer eh salah, Dahmer bapaknya bernama Lionel Herbert Dahmer nama mamanya Joyce Annette mama ini bekerja sebagai instruktur mesin teletai dan bapaknya pada saat itu masih menjadi mahasiswa di sebuah universitas untuk meraih gelar sarjananya di bidang kimia nah katanya semasa kecil pun si Jeffrey ini sudah kehilangan perhatian karena ibunya ini dikenal orang yang agak tegang serakah dan haus kasihan gitu Wak dan kadang pun suka berdebat dengan suaminya serta membuat onar dengan tetangga-tetangganya nah waktu si Jeffrey ini kelas 1 SD mama ini mulai sakit-sakitan Wak gara-gara stres kenapa di stres perkara lakinya ini si Lionel jarang ada di rumah Wak karena memang kampusnya itu jauh dari rumahnya jadi kayak haus kasih sayang lah itu si Joyce mamanya ini sakit-sakitan nah waktu si Lionel ini balik mamanya ini ya namanya juga kangen mungkin kan Wak suka narik perhatian tapi ngeselin kadang permasalahan kecil digede-gedein gitu sama mamanya alhasil ribut si Lionel ini mau balik, mau tenang, mau kumpul sama bini ama anaknya bini ebo perangai yang ada ribut lagi di depan si Jeffrey Wak sampai-sampai nih Wak ya saking mama itu stres mamanya ini sempat membunuh diri dengan cara menenggak pil tidur dengan jumlah banyak tapi untungnya ditahan sama si Lionel tapi tetap ebo tingkah mamanya ini Wak ngajak ribut, coba bunuh diri gak jadi ditenangin ngajak ribut, bunuh diri gak jadi ditenangin kayak gitu aja terus jadi orang ini sibuk berdua aja anaknya dikacangin sama dia gak dapet perhatian lah akhirnya si Jeffrey dari situ tuh Wak Jeffrey mengingat tahun-tahun pertamanya itu adalah ketegangan ekstrim dari keluarganya dia terus mengamati orang tuanya ini sering bertengkar, ribut mama ini coba bunuh diri bapaknya stres ngadepin mamanya kayak gitu aja terus dan itu tercatat di otaknya si Jeffrey akhirnya kebawa lah ini ke sekolah pada saat si Jeffrey ini masih SD dia ini tumbuh menjadi orang yang pendiam pemalu dan guru-gurunya ini menilai sepertinya Jeffrey ini mendapatkan kurang perhatian dari kedua orang tuanya semua nah sejak dini ini Wak si Jeffrey ini sudah mulai menunjukkan minatnya dengan hewan-hewan mati teman-teman sekolahnya ini mulai mengingat kalau dulu itu si Jeffrey ini sering ngumpulin bangkai-bangkai serangga kupu-kupu capung terus dimasukkannya ke dalam toples tapi setelah kebiasaan aneh itu mulai meningkat nih dia mulai berani mengumpulkan bangkai-bangkai binatang yang ada di pinggir jalan kadang ditemenin kawannya kadang dia sendirian terus dibawahnya bangkai itu ke rumah dipotong-potongnya di rumah sama Wak dimasukkannya lagi dalam toples dan salah satu temannya pernah mengatakan bahwa si Jeffrey ini sempat penasaran dan ingin tahu kayak mana caranya biar hewan ini bisa bersatu gitu Wak kayak dicangkoknya hewan-hewan ini contohnya nih ya dia dapet bangkai anjing dipotongnya kepala anjing itu Wak terus kepalanya ini ditancapkan ke pohon dia pikir mungkin anjing itu bakal hidup lagi dengan badannya pohon kayak gitu udah mulai kayak ngebayangin yang aneh-aneh tuh nah ditambah lagi gak di luar aja di dalam rumah pun juga Wak malah udah kejadian dari lama yaitu tepat pada umur 4 tahun si Jeffrey ini sudah menunjukkan minatnya dengan hewan-hewan mati ke bapaknya karena pada saat itu Lionel Dahmer bapaknya ini bilang putranya ini sangat senang mendengar suara tulang dan tulang diadu-adukan kayak kalian keletak keletak kayak gitu nga dia udah suka Wak denger suara itu nah dari sejak itu juga si Lionel ini bilang anak ini suka ngumpul-ngumpulin tulang-tulang binatang gitu kan dia cari-cari gitu di area rumahnya kadang dari dapur mamanya terus di keletak 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 gitu ya udah bisa dikumpul-ngumpulinnya gitu Wak aneh kan dan kemudian keluarga Dahmer ini di tahun 1966 pindahlah ke Doyleston, Ohio dan pada saat itu Joyce Dahmer mamanya ini lagi mengandung adiknya si Jeffrey waktu sudah melahirkan pun Jeffrey yang diberikan izin untuk memberikan nama ke adiknya ini dan Jeffrey memberi nama adiknya ini dengan nama David dan di tahun yang sama pun Lionel Dahmer berhasil menyelesaikan studinya dan dia mendapatkan gelar sarjana dan kemudian dia memperoleh pekerjaan sebagai ahli kimia di kota Akron, Ohio dua tahun kemudian keluarga ini pindah lawak ke Beth, Ohio dan pada saat itu waktu sedang makan malam bersama Dahmer ini tiba-tiba ngomong ke bapaknya papa apa yang bakal terjadi kalau tulang-tulang yang kita makan ini dicampur sama pemutih katanya nah tiba si Jeffrey ini nanyain soal itu senang bapaknya nih ih anakku nih punya keingin tahuan soal ilmiah sama seperti aku nah dari situlah Wak bapaknya ini yang mengajarkan kepada si Jeffrey reaksi apa yang akan ditimbulkan oleh pemutih ini apabila terkena dengan tulang belulang dan bapaknya ini pun memberi tahu cara pemutih yang aman untuk kemudian bisa memelihara tulang belulang binatang ini akhirnya dari situlah Wak si Jeffrey ini mulai memiliki pengetahuan tentang pembersihan dan pengawetan tulang-tulang hewan dari koleksi yang selama ini dia miliki bertahun-tahun kemudian setelah si Jeffrey ini duduk di bangku SMA dia ini mulai punya kebiasaan buruk Wak suka mengkonsumsi alkohol dia gak segan-segan bawa minuman kerasnya itu ke sekolah sampai kawan-kawan di sekolahnya itu sering mergokin si Jeffrey ini suka nyembunyiin botol minuman kerasnya itu di balik jaketnya dia dan bandannya si Jeffrey ini gak waktu jam kosong aja dia minum Wak sebelum saat dan sesudah sekolah pun dia minum gak ada takut-takutnya sudah akhirnya adalah kan salah satu kawannya yang berani negur dia weh kok ini apa nih masih umur segini udah minum-minuman kayak gini kau katanya terus si Jeffrey bilang santai Wak ini obat aku obat dia bilangnya Wak aku kalau gak minum ini gak bisa mikir aku memang Wak kebetulan pula si Jeffrey ini selama di SMA walaupun memang suka minum-minuman keras Wak dia gak resek dia tetap sopan dan cerdas pula selain itu juga dia ini dikenal sebagai pemain tenis yang handal di sekolahnya dan juga sempat join di salah satu band di sekolahnya nah di usia segitu ketika dia sudah mencapai pubertasnya akhirnya si Jeffrey ini mendapati dirinya ini gay Wak memiliki ketertarikan dengan sesama jenis tapi waktu itu dia tidak membocorkan orientasi seksnya ini kepada kedua orang tuanya di awal masa remajanya itu dia ini pun sempat berpacaran dengan satu pria walaupun memang mohon maaf pada saat itu mereka ini gak sempat berhubungan intim dia menggambarkan di pasangan pertamanya ini dia ini mulai berfantasi seksual tentang mendominasi dan mengendalikan pasangannya supaya sepenuhnya tunduk sama dia nah fantasi-fantasi inilah yang secara bertahap ada hubungannya dengan pembedahannya dia nanti nih aksi brutalnya dia nanti aku ceritain tahan nah pada suatu hari Wak ketika umurnya MC 16 tahun dia ini sudah mulai berfantasi untuk melakukan pelecehan seksual kepada seorang atlet lari di fantasinya itu dia sudah membayangkan oh nanti kalau dia lewat depan aku aku bakal narik dia terus aku bakal cekek dia dia mati lemas terus baru aku gerayangin dia udah mulai tuh Wak dia berpikir kayak gitu tuh udahnya dari fantasi itu iya betul mau dilakukan nih Wak sembunyi dia di semak-semak nunggu si abang ini lari sambil bawa tongkat baseball di tangannya tapi alhamdulillahnya ditunggu punya tunggu punya tunggu gak lewat abang itu selamat alhamdulillah nah dari situ tuh Wak walaupun memang setelah itu dia sudah tidak berfantasi brutal lagi nih tapi pada saat itulah upaya pertamanya si Jeffrey ini untuk menyerang orang tapi walaupun kayak gitu Wak di sekolah pun dia ini dianggap penghibur penghibur tuh apa ya kayak badut di sekolahnya tuh loh Wak dia ini suka bercanda suka bikin konek-konek ketawa dengan tingkah-tingkahannya dan lucunya kadang-kadang dia ngembek kayak kambing kadang-kadang dia suka kejang-kejang pokoknya ada aja lah tingkah-tingkah konyolnya yang membuat temen-temen itu tertawa dan memang tindakannya ini dilakukan untuk sekedar menarik perhatian temen-temennya lalu pada saat dia berusia 17 tahun nilainya ini mulai nurun Wak karena dia ini masih tetap dan terus-terusan mengkonsumsi alkohol dan pada saat itu pun orang tuanya ini sempat memberikan guru privat untuk si Jeffrey ini tapi tetap enggak berhasil Wak gara-gara ya itu masih tetap candu alkohol dah nyawa di tahun yang sama nih kedua orang tuanya si Jeffrey ini memutuskan untuk bercerai perpisahan ini pun awalnya bebek aja Wak berpisah secara damai gitu tapi ujung-ujungnya ribut lagi tetap orang tuanya ini di depan si Jeffrey nah di tahun 1978 si Jeffrey ini kepergo sama gurunya minum-minuman keras ini di pinggir parkiran sekolahnya ditanyalah sama gurunya kan kok berani-beraninya minum-minuman keras disini ayo ikut aku ke konseling katanya ah bu bu tunggu dulu bu tunggu dulu tunggu dulu jangan marahin aku dulu kenapa kau aku lagi stress bu orang tua aku baru pisah aku stress nih diam kan gurunya oh yaudah sini kau ikut aku ke guru konseling curhat aja coba ke dia iya nih Wak pada saat itu si Jeffrey ini sudah mulai berani mencurahkan isi hatinya dimana dia ini sudah merasakan tertekan sejak dia kecil karena ulah kedua orang tuanya ini dan hal ini juga yang diberitahukan kepada si Jeffrey alasan kenapa akhirnya dia ini bisa kecanduan alkohol dan setelah berpisah pun Joyce mamanya ini mendapatkan haasu untuk adeknya si David sementara si Jeffrey karena usianya sudah 18 tahun dia diberikan kebebasan untuk memilih tinggal sama mama apa bapak kau dan pada saat itu si Jeffrey memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah kediaman mereka karena pada saat itu pun mamanya ini memutuskan untuk pindah ke rumah keluarganya bapaknya ini pun pindah ke rumah lain jadi si Jeffrey itu tinggallah sendirian di kediaman mereka Wak nah jadi itu tadi sedikit cerita dari si Jeffrey Dahmer ini sampai akhirnya dia ini mulai beraksi untuk membunuh korban-korbannya Wak sekarang kita akan masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan si Jeffrey kepada semua korbannya ya check it out jadi pada saat itu si Jeffrey ini melakukan pembunuhan pertamanya ketika dia berada sendirian di rumahnya nah waktu itu si Jeffrey ini kenalan sama seorang laki-laki bernama Stephen Mark Hicks dimana pada saat itu si Jeffrey ini munculah si Stephen untuk ikut ke rumahnya dengan dalih ingin minum alkohol bersama dahnya ikutlah Stephen ke rumahnya ini Wak minumlah mereka itu selama berjam-jam udahnya si Hicks ini bilang eh bang aku pulang lah ya udah malam oh yaudah baliklah kau kata si Jeffrey kan dahnya waktu si Hicks ini siap-siap mau keluar Wak si Jeffrey dari belakang diserangnya si Hicks dipukulnya si Hicks pake apa-apa pake barbel seberat sepuluh pon dihantamnya dua kali si Hicks ini dari belakang jatuh pingsan si Hicks ini kan gak sadarkan diri udahnya si Jeffrey dicekeknya si Hicks ini sampe mati udah mati Wak diapainnya inget kan dia ini udah punya fantasi gila dari dulu malah dibukanya bajunya si Hicks semuanya dibuka ya terus mohon maaf ketika berdiri di depan mayatnya si Hicks itu Wak dahnya Wak keesokan harinya diangkutnya badan Hicks ini ke ruang bawah tanah terus dikuburnya si Hicks di kuburan dangkal tuh dahnya berminggu-minggu kemudian digalinya lagi Wak kendang mulai busuk tuh diangkutnya badan si Hicks dari lubang itu terus dikupasnya daging-daging si Hicks dari tulangnya nih Wak dikupas dipisahinnya lah kan tulang disini daging disini dahnya dagingnya itu dilarutkannya ke asam sampe ancur di flushnya di toilet tulangnya diapain? dihancirkannya pake palu godam sampe alus sampe alus ditaroknya di dalam mangkok pergi dia keluar ditaburnya di hutan belakang rumahnya tuh Wak taburan dia udah saat-saat-saat dah untuk menghilangkan jejak gila kan? belum masih satu ingat tadi berapa? 16 tunggu ya Wak kok aku kayak senyum-senyum bahagia bukan ini bukan apa-apa nih Wak bukan aku psikopat nih ya aku biar kalian gak begitu tegang aja gitu ha jadi mohon maaf nih kalau aku agak cengengesen padahal merinding juga awak dengarnya nah udahnya Wak 6 minggu setelah kematiannya si Hicks ini bapaknya si Jeffrey Lionel ini baliklah sama tunangan baru calon ibu tirinya si Jeffrey baliklah dia ke rumah kan dia tau nih kalau si Jeffrey di rumah itu sendirian dia memutuskan untuk tinggal bersama si Jeffrey dengan calon istrinya ini dan dia nengok anaknya nih alah kau gak berubah-berubah masih mabuk-mabuk aja kuliah kok ya ya lah Pak aku kuliah kata si Jeffrey kan dimasukkan nih didaftarkan sama bapaknya di Ohio State University dan dia ngambil jurusan bisnis masuk dia Wak kuliah dia bentar tapi karena memang dia ini sudah candu kali sama alkohol gak belajar fokus lah dia ya kan jelek nilainya IPKnya itu waktu itu cuma 0,45 dari 4 akhirnya diingatin lagi sama bapaknya weh tolong lah kok tuh sekolah baik-baik jangan minum-minuman terus iya Pak iya dia gak ngelawan apa bapak tapi Wak iya Pak iya aku gak minum-minum lagi udah aja pada suatu hari sempat tuh Wak bapak ini nyidain kamar dia kan disidak disitu masih banyak aja botol-botol minuman keras di kamarnya itu dahnya karena memang udah kecanduan kali gak tahan si Jeffrey ini walaupun memang bapaknya ini udah bayarin kuliah dia sampai tamat tuh Wak 3 bulan kuliah keluar deh dahnya di tahun 1979 bapak ini memutuskan untuk memasukkan si Jeffrey ini ke Angkatan Darat Amerika Serikat karena dia ini mengharapkan anaknya ini mendapatkan didikan yang cukup keras supaya bisa berubah dan bisa meninggalkan kecanduannya dengan alkohol dahnya pada tanggal 13 Juli 1979 masuk lah ini Wak si Jeffrey dan dia ditempatkan di bomb holder di Jerman Barat dimana dia ditugaskan sebagai tenaga medis tempur dan menurut komandan disana Jeffrey pun selama disana termasuk prajurit yang di atas rata-rata lah tapi pada saat di batalion itu Wak udah mulai beraksi juga dia tapi memang gak sempat dibunuh masih dengan kecanduan berfantasi soal seks itu dikatakan bahwa dia ini sempat memperkosa dua orang prajurit yang seangkatan sama dia dengan cara membius kedua prajurit ini dan mulai memperkosa mereka dan kembali lagi dikarenakan kecanduan alkoholnya ini kinerjanya si Jeffrey ini pun kian memburu dan pada bulan Maret 1981 dia ini dianggap tidak cocok untuk dinas militer dan kemudian dia pun diberhentikan dari Angkatan Darat nah setelah berhenti di tanggal 24 Maret 1981 Jeffrey ini memutuskan untuk tidak kembali ke rumah orang tuanya tapi dia memutuskan untuk pindah ke Miami Florida dan waktu itu dia bertekad untuk bisa hidup dengan caranya sendiri dan selama di Florida pun si Jeffrey ini sempat bekerja di sebuah toko makanan dan menyewa sebuah motel yang dekat dengan tempat kerjanya tapi tetap aja Wak si Jeffrey ini menghabiskan gajinya ini hanya untuk alkohol dan dikarenakan hal ini pula dia ini tidak mampu membayar tagihan motelnya akhirnya dia diusir waktu diusir itu dia ini sempat nelpon bapaknya untuk minta dikirimkan uang Pak aku udah di Miami minta lah Pak uang biar aku bisa hidup disini gak mau bapaknya udah 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 kok jangan macam-macam lagi aku kirimkan kok tiket pesawat balik kok ke Ohio iyalah kata si Jeffrey oke Pak aku balik dah balik dia ini ke Ohio Wak dahnya selama di rumah ya namanya bapak lah pula kan Wak udah nikah nih bapaknya sama tunangannya tuh jadi ibu tirinya si Jeffrey tuh Wak wajar lah bapaknya bilang wei kok carilah kerjaan ngapain kok di rumah ini gitu kan asik dicereweti aja sama bapaknya kan tapi udah bodo amat ya Wak masih aja minum-minum alkohol sampai kira waktu itu dia ditangkap polisi ke Gara dia berperilaku tidak tertib dikarenakan mabuk dan dia didenda 60 dolar dan dihukum 10 hari penjara dahnya waktu balik ke rumah bapaknya nih gak sanggup lawak ngedidik dia kan akhirnya Jeffrey nih dikirimkan lah ke rumah neneknya di West Ellis, Wisconsin selama berada di rumah neneknya neneknya ini adalah satu-satunya anggota keluarga si Jeffrey yang menurut Jeffrey sudah memberikan kasih sayang yang full dan setelah bersama neneknya pun si Jeffrey ini udah mulai berubah si Jeffrey ini mulai mengurangi kebiasaan dia untuk minum-minuman keras dan juga punya keinginan untuk mencari kerjaan selain itu selama di rumah bersama neneknya pun dia ini suka membantu neneknya suka bercerita sama neneknya pokoknya dapat kasih sayang full lah gitu Wak kasih sayang yang tidak pernah dia dapatkan selama ini dari kedua orang tuanya awalnya bebek aja Wak harmonis sama neneknya kan gak berperangai dia harmonis lah ini Wak hubungan dia sama neneknya sampai akhirnya dia di tahun 1982 mendapatkan pekerjaan tapi gak bertahan lama 10 bulan aja habis itu dia di PHK dan setelah di PHK nganggur nih 2 tahun dimana pada saat itu dia itu hidup dengan uang yang diberikan oleh neneknya nah kan waktu itu dia di PHK tuh Wak tau gak gegar apa? karena waktu itu si Jeffrey ini ditangkap karena pemaparan tidak senonoh di depan 25 wanita dan anak-anak dan akhirnya dia ini hanya dihukum dengan denda 50 dolar ditambah biaya pengadilan terus di tahun 85 dapat pekerjaan lagi dia nih Wak tapi beperangai lagi dia memang gak mabuk-mabukan tapi gegar fantasi liarnya ini dia ini didapati mencuri manekin laki-laki di toko tempat dia bekerja untuk apa? untuk memuaskan hasrat seksualnya itu manekin itu dibawanya ke rumah Wak ketawa nama neneknya disuruh nama neneknya buang gak itu aja waktu itu juga pernah ya selama tinggal nama neneknya dia ini juga sempat menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki waktu itu dia daftarlah jadi member di sebuah pemandian air hangat dia itu menganggap pemandian air hangat itu sebagai tempat santainya dia Wak tempat dia kayak menenangkan hati karena selama dia menjalin hubungan dengan pemuda-pemuda ini dia itu kayak gak puas gitu Wak nah dari situ muncullah tindakan bejat dia nih Wak dia ini membius 12 member yang lain dengan cara memberikan minuman keras yang sudah dicampurkan dengan obat penenang kemudian dilecehkan satu-satu dahnya karena banyak laporan tempat pemandian itu pun memutuskan untuk mencabut membernya si Jeffrey dan pada saat itu Jeffrey memang tidak ditangkap polisi karena Jeffrey mengaku hal itu dilakukan atas dasar mau sama mau walaupun memang beberapa member-member yang menjadi korbannya itu mengatakan bahwa mereka ini sepertinya sedang dibius tapi karena bukti tidak ditemukan akhirnya Jeffrey dilepaskan dia hanya dicabut aja membernya gak lama setelah keanggotaan yang ini dicabut dari pemandian Wak dia ini lagi baca lah koran udahnya dia nengok berita ada anak laki-laki berusia 18 tahun meninggal waktu itulah pertama kali dia berpikir untuk menggali peti mati si anak itu lalu dibawa pulang betul Wak didatanginnya makam anak itu digalinya tapi gegara peti mati itu kekerasan gak bisa dibuka gak jadi dah udah mulai ngacok kan ada lagi nih di tahun 1986 si Jeffrey ini kembali ditangkap polisi gegara melakukan pemaparan tidak senonoh di depan dua anak laki-laki yang berusia 12 tahun tapi waktu ditangkap si Jeffrey ini berdalih dia bilang Pak waktu itu saya bukan maksud untuk melakukan pelecehan tapi waktu itu saya lagi buang air kecil gak tau ada dua anak itu depan saya bukan saya melakukan pemaparan tidak senonoh akhirnya gegara itu dilepaskan lah itu si Jeffrey dengan dijatuhi hukuman satu tahun masa percobaan dah kan Wak dah mulai nih mulai ngacok nih menurut aku kecanduan dia dengan alkohol selalu dibarenginya dengan fantasi-fantasi seksual yang gila tadi pembunuhan pertama si Stephen Hicks selesai ya Wak ini masuk nih ke korban kedua nih yaitu pada tanggal 20 November 1987 si Jeffrey ini bertemulah dengan seorang pria berusia 25 tahun bernama Stephen Tuong waktu itu umurnya si Jeffrey berarti 27 tahun mereka bertemu di sebuah bar dan pada saat itu Jeffrey kembalilah melancarkan modusnya dengan mengajak si Stephen ini untuk minum-minum bentar di sebuah hotel yang bernama Hotel Ambasador tempat dia menyewa kamar pada malam itu nah waktu udah nyampe di kamar itu udah lah minum-minuman bentar ngobat juga Wak disitu udahnya gak sempat nih dia bunuh keteleran ketiduran keesokan harinya si Jeffrey ini sudah menemukan si Stephen ini dalam keadaan dada yang hancur berwarna hitam dan biru memar gitu Wak dan juga ditemukan darah yang merembes dari sudut bibirnya si Stephen waktu itu heran si Jeffrey loh rasa lumah ku apapain kok udah kayak gini sampai dia menyadari kepalan tangannya lebam tanpa disadarinya pada malam itu dia sudah menghabisi si Stephen tapi mungkin gegara mabok kali dia gak keingat apa-apa Wak walaupun dia ini tidak berhasil mengingat apa yang terjadi di malam itu dia sudah percaya bahwa dialah yang membunuh Stephen dalam keadaan tidak sadar dan untuk membuang mayat Stephen ini dia akhirnya beli koper besar dimasukkannya si Stephen ke dalam koper balik dia di ke rumah neneknya Wak terus ditaruh lah koper itu di bawah tanah didiaminnya satu minggu nih dahnya satu minggu kemudian balik lagi dia ke bawah dibukanya lagi itu koper udah busuk si Stephen itu kan datang gilanya si Jeffrey ini dipotongnya kepala Stephen lengannya kaki sama batang tubuh dipisah-pisahinnya sudah terus sama Wak kayak si Higgs tadi dipisahinnya antara tulang sama dagingnya si Stephen ini terus dagingnya ini dicembulkan ke asam di flushnya itu di toiletnya tulangnya sama juga dihancurkannya pakai palu godang dihamburkannya lagi di halaman neneknya tapi waktu itu Wak kepalanya si Stephen disisainnya gak dihancurinnya diselimutkannya selama dua minggu dahnya berbekal ilmu pengetahuan dari ayahnya setelah dua minggu kemudian direbusnya kepala si Stephen ini dikasihnya campuran deterjen terus dimasukkannya pemutih supaya apa? supaya mempertahankan kekuatan tengkorak yang si Stephen ini gak sampai disitu aja aku aduh astagfirullahaladzim memang gak ada kak si Jeffrey ini ya diapain ya? udah jadi tengkorak kayak gitu Wak dibuatnya jadi ini apa? bahan untuk mas sak napas aku berkali-kali gak sekali aja sampai akhirnya udah rapuh udah rusak dihancurkannya juga dengan cara dipalu godamnya terus dibuangnya ke toilet dahnya Wak setelah pembunuhan si Stephen ini Jeffrey bukannya tobat bukannya takut malah makin aktif mulai dia nih beburuk korban-korban yang selalu dia dapatkan di sekitar bar-bar gay dan biasanya dia pancing ke rumah neneknya modus dan aksinya pun hampir sama Wak dibawanya korbannya tuh ke rumah dengan iming-iming oh ya aku ada minuman enak loh dah datang kesana dibius dicekek diperkosa dikuliti dipisahin dihancurin direbus ya Allah kayak gitu lah Wak pokoknya ya ini 2 bulan setelah pembunuhan si Stephen dapat nih dia korban baru usia masih 14 tahun Wak bernama James Dockstetter dan dia ini membucuk si James ini untuk datang ke rumahnya dengan iming-iming dia akan membayarkan uang sebesar 50 dolar untuk berpose telanjang kebetulan si James ini juga pelacur laki-laki disana dan dia nyampe di rumah dibiusnya dicekeknya dipiarkan yang mahir itu selama 1 minggu dan dia menghabisi si James ini sama kayak si Stephen Wak dipisahkannya tulangnya dipisahkan dagingnya dagingnya dihancurkan di asam di flush di toilet tulangnya dipukul aku kayak pelu godam dibuang di halaman rumah neneknya kepalanya disisainnya ditunggunya 2 minggu dia datang lagi terus dikasihnya deterjen pemutih udah sampe kuat lagi tengkorak itu jadi bahan masturbasinya lagi udah rapuh udah dihancurkan lagi dibuangnya dan lagi si James ini ya Allah ya Rabbi gue sampe hapal gitu terus pembunuhan yang keempat di tanggal 24 Maret 1988 si Jeffrey ini ketemu dengan seorang pria biseksual berusia 22 tahun bernama Richard Guerrero sama Wak diiming-imingi 50 dolar untuk menemani dia makan di rumah neneknya terus dibius dicekek mati si Richard ini gak didiamin ya satu minggu Wak dia melakukan ini apa pokoknya dilecehinnya lah dulu itu mayatnya si Richard terus gak nunggu seminggu nih 24 jam kemudian dipotong-potongnya badan si Richard sama juga kayak tadi Wak daging sama tulangnya ini dipisahkan dagingnya diasamin terus di flash tulangnya dihancurin dibuang di halaman tengkoraknya ditahannya terus baru dihancurin beberapa minggu kemudian nah terus di tanggal 23 April Jeffrey ini kembali membawa seorang pemuda ke dalam kamarnya nih mungkin keberisian neneknya datanglah ke kamarnya Wak diketok-tok-tok Jeb Jeb kau tuh Jeb Jeb terus kata Jeffrey iya Nek iya iya kenapa gak apa-apa kau gak apa-apa Nek gak apa-apa sama siapa kau sendiri aku Nek dibekapnya tuh Wak pemuda itu udah diam-diam nenek aku kata dia gitu nah waktu itu nenek ini agak curiga nih gak gak kayaknya dia gak sendiri nih ada orang lain dalam kamar ini nah gara itu Wak gak jadi nih si Jebri ini ngabisin pemuda tadi akhirnya selamat lah pemuda itu Wak lalu di bulan September tahun 1988 si neneknya si Jebri ini meminta si Jebri untuk keluar dari rumahnya karena neneknya ini gak suka dengan kebiasaannya si Jebri yang suka bawa masuk laki-laki muda setiap malam gonta ganti pula dan juga neneknya ini gak suka bau busuk yang berasal dari ruang bawah tanahnya dia menyewa sebuah apartemen di North 25 Street dan pindah ke kediaman barunya ini di tanggal 25 September 1988 tadi dah tinggal ada disitu Wak tinggal sama neneknya aja dia senekat itu apalagi tinggal sendirian kan Wak betul dia ini kembali ditangkap polisi gara-gara pemaparan tidak senonoh kepada anak laki-laki dahnya ditangkap didenda neneknya yang nebus balik lagi ke rumah neneknya nih gak tinggal lagi dia di apartemen itu kan dahnya beraksi lagi dua bulan kemudian dia kembali membunuh korban kelimanya yaitu seorang model berusia 24 tahun bernama Anthony Sears yang bertemu dengan Jeffrey di sebuah klub gay pada tanggal 25 Maret 1989 dahnya kata si Jeffrey pada saat itu dia ini tidak berkeinginan untuk membunuh si Anthony karena Anthony ganteng Wak dia gak mau sekali libas nih masih mau menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan si Anthony dahnya modus lagi lah nih kan yuk lah yuk balik ke rumah aku aku ada minuman enak hee aja si Anthony tuh pergilah dia berhubungan sebentar udahnya si Anthony ini Wak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya si Jeffrey ini Anthony menyindir dengan kata-kata yang seolah-olah mengatakan layanan si Jeffrey ini gak memuaskan dahnya kesal dia berubah pikiran dibiusnya dicekeknya mati sudah si Anthony gak dibawanya ke ruang-ruang tanah Wak dimasukkannya ke bak mandi neneknya disitulah mulai dipenggalnya di kulitnya si Anthony sama juga daging tulang dipisah daging diflas tulang diancurin tapi ada satu bagian tubuhnya si Anthony yang dipertahankannya yaitu mohon maaf alat kelaminnya Anthony Wak jadi ada dua nih yang dipertahankan tengkoraknya sama alat kelaminnya si Anthony bereksperimen lagi nih dengan pengetahuan ilmiahnya dilarutkannya tengkorak sama alat kelaminnya Anthony ini pake aseton terus disimpannya di loker kerjanya Wak ya Allah aku sakit kepala aku nih ya Allah udah lah kan Wak ya itu disimpan buat apa ya itu paham lah kalian ya kan kok aku tuh agak kemajuannya sampe kepotong kepala aku nih aku mundur lah mau ngegas aja itu loh aku udah kayak gini nih ya udah sini tahanan sini aja ya terus di tanggal 14 Mei 1990 Jeffrey ini memutuskan untuk pindah dari rumah neneknya ke apartemen 213 di North 25 tadi dengan membawa souvenir dari tubuhnya si Anthony ini Wak satu minggu setelah pindah Jeffrey ini kembali membunuh korban ke enam yang bernama Raymond Smith Raymond ini adalah seorang pelacur pria berusia 32 tahun yang dibujuk oleh si Jeffrey untuk melayaninya dengan upah 5 dolar eh 50 dolar dahnya sampe sana dibiusnya dicekeknya muati dibiarkannya tubuh si Raymond keesokan harinya dia beli kamera polaroid nih Wak difotonya si Raymond sekali terus ditaruhnya polaroidnya kembali lagi beraksi dipotongnya nih badan si Raymond ada teknik baru Wak diapain direbus direbus Wak direbus direbusnya badan si Raymond ini dikasihnya soylex barulah itu dipisahinnya dah sama lah dengan cara yang kayak tadi terus ada eksperimen baru lagi nih Wak kan tengkora disisainnya tuh dipisahkannya kan udah-udah sisa tengkora lah itu disemprotnya tengkora si Raymond ini pake piloks Wak dicatnya bayangkan nama kalian dicat ditaruhnya tengkora si Raymond ini di samping tengkora si Anthony tadi Wak buat jadi pajangan udah gila pal aku betulan sakit ini Wak sumpah ya Allah ya Rabbi Jeb bandel kali gue Jeb gak ada otak gue Jeb terus ya Wak korban keberapa dari itu kelima apa ke enam kan aku lupa oh tadi ke enam sekarang yang ketujuh nih ya kira-kira satu minggu kemudian setelah pembunuhan si Raymond tepatnya di tanggal 27 Mei si Jeffrey ini kembalilah Wak mau beraksi kan diambilnya lah ini pemuda diangkutnya ke rumahnya tapi waktu itu si Jeffrey ini ke teleran gak sempat dihajarnya pemuda itu yang ada waktu dia kebangun dia mergokin pemuda ini udah gak ada disana dan uangnya 300 dolar sama arlojinya raib mampus dan pada saat itu juga Jeffrey sempat melapor kepada polisian bahwa dia ini dirampok dan pemuda calon mangsanya tadi itu tidak ditemukan lalu pada bulan Juni 1990 korban ke tujuh datang Wak balik lagi si Jeffrey mujuk cowok masuk ke apartemennya laki-laki itu berusia 27 tahun bernama Edward Smith sama lah Wak di kayak gitukannya lagi disisakannya kepalanya tapi waktu itu kepalanya gak dicetnya Wak dia coba nih dimasukkannya ke dalam freezer kulkasnya didiamkannya selama berbulan-bulan dengan tujuan ingin menjaga kelembapan tapi sayangnya eksperimen dia itu tidak berhasil Wak baliklah nih diasamkannya lah ini kerangkanya si Edward udahnya dimasukkannya tengkora si Edward ini ke dalam oven untuk dikeringkan bukan malah kering yang ada meledak tengkora itu dan pada saat itu udah ditangkapnya waktu menceritakan soal si Edward ini si Jeffrey mengatakan pada saat itu dia menganggap dirinya ini loser pecundang karena tidak berhasil mempertahankan bagian tubuh korban ketujuhnya ini Jeffrey Jeffrey terus Wak kurang dari 3 bulan setelah pembunuhan si Edward Jeffrey ini bertemu dengan seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Ernest Miller sama lagi modusnya diiming-imingkannya 50 dolar datang si Ernest berhubungan sebentar udahnya gak dicekek nih Wak dibiusnya iya dibius gak sadarkan diri si Ernest ini kan tapi abis itu diirisnya nih pembuluh darahnya si Ernest dahnya beberapa menit kemudian meninggal sudah si Ernest ini terus ya gila si Jeffrey ini dia ambilnya polaruitnya tadi dia foto nih Wak pose bugil nih udah masuk dia ke bak mandi dia foto lagi badan dia tanpa busana cekrek terus si Ernest ditaruhnya juga nih diangkutnya ke bak mandi dipotong-potongnya sudah badannya si Ernest kan tapi waktu itu gak dipisahinnya nih daging sama tulang si Ernest Wak setelah dia potong-potong tubuhnya si Ernest dimasukkannya ke dalam kulkas gak langsung dimusnahinya Wak terus kemas ya ada sisa kepala si Ernest nih sama juga dilakukannya sama korban yang keberapa tuh yang dicatnya tuh sama juga kepalanya di kulitinya sisa tengkoraknya aja dah abis itu dicat ditaruhnya lah lagi tuh sebagai pajangan dia tiga kepala korban yang dijadikan pajangan Wak udah mual kan jangan setia aku dari tadi berapa banyak minumer putih ini terus ya tiga minggu setelah pembunuhan si Ernest Miller tepatnya pada tanggal 24 September 1990 Jeffrey kembali bertemu dengan seorang pria berusia 22 tahun bernama David Thomas terus sama juga modus dan aksinya diiming-imingnya Davidnya di kampertemen diceke dipotong-potongnya tapi pada saat itu dia ini mulai memfoto aksinya pada saat dia memotong si David Wak dengan sangat jelas dahnya setelah pembunuhan si David lima bulan dia vakum Wak dia gak bunuh-bunuh orang karena pada saat itu dia ini sudah mulai mengalami depresi bukan karena dia ngabisin korban-korbannya karena apa? karena dia mengalami kesulitan keuangan karena kalau dia gak punya uang dia gak bisa mancing orang-orang untuk dateng ke apartemennya untuk muasin teka dia dia depresi gara-gara itu Wak sampai-sampai saking depresinya dia mengatakan bahwa pada saat itu dia sudah berkeinginan untuk bunuh diri gara-gara gak ada uang ya Allah gila gak sih Wak terus Wak pembunuhan berikutnya yaitu korban ke 10 dilakukannya di bulan Februari tahun 1991 yaitu seorang laki-laki berusia 17 tahun bernama Curtis dengan cara yang sama seperti dia menghabisi korban-korban sebelumnya tetap mempertahankan tengkoraknya dan 2 bulan kemudian kembali dia beraksi dengan seorang laki-laki bernama Errol Lincey dengan cara yang sama juga Wak udah 12 nih korbannya nah terus setelah menghabisi korban ke 12 ini penghuni apartemen tempat dia tinggal itu mulai mengeluh kepada manajemen apartemen karena mereka selalu mencium ada aroma busuk yang berasal dari unitnya si Jeffrey ini ditambah lagi mereka selalu mendengar suara dentuman yang keras suara sayatan gergaji dan bunyi gaduh lainnya dahnya manajemen itu menghampiri unitnya si Jeffrey dan menyampaikan keluhan dari penghuni apartemen lainnya dahnya si Jeffrey berdalih bahwa bau busuk itu berasal dari freezernya yang lagi rusak yang mengakibatkan makanan-makanan yang berada di kulkas itu busuk dia memang tidak sempat memperbaiki kulkas itu karena kesibukan kerja dah Wak gak ada yang curiga sama sekali sampai akhirnya tetap beraksi tanggal 26 Mei 1991 Jeffrey ini kembali beraksi dengan seorang laki-laki bernama Konerak Sinta Sompon yang masih berusia 14 tahun dimana si Konerak ini juga merupakan adik laki-laki dari salah satu korban yang pernah dia lecehkan di tahun 1988 lalu nah sebelum menghabisi si Konerak ini Jeffrey ini sudah menghabisi laki-laki sebelumnya yang bernama Tony tapi tubuhnya si Tony ini belum dia papain ya Wak masih tegeletak di unitnya aja tuh dahnya kan sama nih aksinya dipancingnya si Konerak ini datang ke rumahnya di biusnya waktu mau membaringkan si Konerak di tempat tidur Jeffrey ini menyadari kayaknya si Konerak ini sadar kalau ada Tony ada tubuhnya Tony di kamar itu tapi saking telernya gak sadar diri si Konerak ini kan Wak terus udah mulai beraksi dia sama si Konerak ini gak dibunuhnya ditengoknya aja badan si Konerak ini kan di atas tempat tidur dah capek aku jelasin ini jujur terus kan udah ada ditengokin ya sambil minum bir tuh Wak dah ditinggalkannya si Konerak ini keluar dia ke bar ditinggalkannya itu si Konerak yang masih pingsan sama si Tony yang udah mati udah hanya di pagi buta tanggal 27 Mei waktu si Jeffrey dibalik ke apartemen gak ada si Konempa siapa nama anak ini kan lupa kok Konerak nama kok ya Konerak gak ada si Konerak ini kan Wak udahnya aduh kemana anak ini dia buka jendela dia tengok lah itu Konerak lagi terduduk lah Wak itu di pinggir jalan gak pake baju tapi gak sendirian Wak ada tiga cewek nih di depannya si Konerak ini panik dia kan Allah nih ngadul si Konerak ini ke anak-anak ini turun dia kan disamperinnya lah itu si Konerak waktu itu Konerak itu masih kayak kayak tehoyong-hoyong gak sadar gitu Wak dahnya acting lah si Jeffrey ini kan mbak-mbak mohon maaf nih mohon maaf ini pacar saya dia lagi mabok emang kayak gini biasanya mabok resek si Konerak ini saya ngetelernya teongo-ongo aja Wak teongo-ongo itu apa ya linglung gitu dahnya kata salah satu mbak-mbak ini dia bilang iya mas ini kenapa ya dia tuh kayak kebingungan tapi kami udah telepon 911 mas katanya gitu alah panik lah kan si Jeffrey aduh udah mbak-udah mbak gak apa-apa ini saya bawa pulang aja kata si Jeffrey terus datang mbak satu lagi op jangan anak ini kayaknya ada apa-apa nih kenapa? karena mohon maaf Wak aduh gimana cara ku bilangnya ya mohon maaf nih dia** Konerak ini ada darah makanya curiga mbak ini Wak dahnya Jeffrey bilang udah-udah gak apa-apa kami tuh lagi betengkar mbak gak sengaja berdebat-berdebat kayak gitu jengkel mbak ini Wak gak gak kok tunggu disini kata dia gitu akhirnya datanglah betul petugas nih Wak sempet juga dimari petugas itu gara-gara si Jeffrey ini mencoba mengelak atau menahan jawaban si Konerak ini ketika ditanya sama polisi dah akhirnya gara-gara laporan ketiga mbak-mbak tadi si Konerak ini akhirnya dikasih handuk dibawalah naik lagi ke apartemennya si Jeffrey Wak pada saat itu masuklah petugas itu ke kamar si Jeffrey kan petugas udah mencium bau-bau gak enak nih kok bau busuk terus Jeffrey bilang iya Pak itu ada ikan busuk kulkas saya rusak katanya sayangnya pada saat itu polisi gak ngecek dengan betul Wak kalian ingat kan di apartemennya itu ada mayatnya si Tony waktu itu mayatnya itu berada di bawah ranjang polisi masuk tapi cuman ngedongak kepala aja ngecek kayak gitu gak dikelilingnya tuh kamarnya si Jeffrey gak ketahuan sumpah beruntung kali anak ini udah hanya kan Wak dia bilang nih sama polisi Pak mohon maaf nih ini memang pacar saya dia memang kayak gini Pak kalau mabuk rese mohon maaf ya Pak ya waktu itu sialnya pingsan si Konerak ini Wak alasilah Pak kata polisi oh yaudah kau urus pacarku ini baik-baik ya kami balik katanya gitu astagfirullahaladzim terjebak lagi Konerak di dalam situ Wak iya udah kesel dia sama si Koneraknya dihabisin ya lah Konerak di situ sampai-sampai nih Wak ya saking mungkin kecapean hari itu dia gak kerja dia ambil cuti untuk ngabdikan dirinya itu ke si Konerak ini aduh kasian kali ya Allah ngapalah dia gak sempet kabur aja lari tuh ya Allah yang kau bediri depan apartemen di tubuh apa dihabisinnya juga sama Wak kan tadi ada si Tony tuh si Tony sama si Konerak dihabisinnya dengan sama kepala orang ini pun didempetinnya berdua gitu jadi pajangan udah gila si Jeffrey ini memang aja ya Allah korban keberapa nih karena aku udah gak tau lagi di korban keberapa nih ke-13 kalau gak salah gak di ke-14 kan sama si Tony tadi ya 12-13 oke korban ke-14 waktu itu pada tanggal 30 Juni 1991 si Jeffrey ini mau melakukan perjalanan ke Chicago di terminal bus ketemulah dia nih sama cowok berusia 20 tahun bernama Matt Turner udahnya sama lagi sih Matt ini dipancingnya ke apartemennya dibius, dicekek, dipotong-potong tapi kepalanya sama badan-badannya gak disauvenirkan Wak tapi dimasukkannya dalam freezer lalu korban berikutnya dihabiskannya pada tanggal 5 Juli 1991 ketika seorang laki-laki bernama Jeremiah Weinberger berusia 23 tahun ditemukannya di sebuah bar gay diabisinnya tapi waktu itu gak dicekek Wak disuntiknya air panas ke kepalanya si Jeremiah ini ini lebih kasian nih koma dia gara-gara itu selama 2 hari abis itu juga meninggal dan 10 hari kemudian si Jeffrey ini kembali bertemu dengan seorang laki-laki bernama Oliver Lacey yang berusia 24 tahun dibiusnya dengan cara yang sama seperti Jeremiah dahnya gara-gara gak mau nunggu terlalu lama nih langsung dicekeknya si Oliver Wak udahnya mati disetubuhinya dulu terus dipotong-potongnya dimasukkannya lagi dalam kulkas kalian pikir lah ada berapa orang dalam kulkas itu ih terusnya 4 hari kemudian tanggal 19 Juli si Jeffrey akhirnya dipecat Wak dari kantornya gegara dia ini saking mau mengabdikan dirinya untuk korban-korban dia kan suka ngambil cuti discourse dia akhirnya dipecat terus karena dapat kabar itu dia panggil lah ini salah satu rekan kerjanya bernama Joseph Bredehoff untuk datang ke rumahnya untuk merayakan farewell gitu lah gak ada cerita farewell dihabisinnya juga si Joseph ini udah caranya sama dicekeknya tapi waktu itu gak langsung dipotongnya nih Wak ditutupnya pake kain di kamarnya itu dibiarkan aja udah pada tanggal 21 Juli waktu dia buka kainnya si Joseph ini ternyata kepala si Joseph ini udah bebelatung Wak gak cici dia enggak dipenggalnya ditaroknya lagi dalam kulkas nah udahnya lah Wakkan setelah menghabisi belasan korbannya ini akhirnya ketahuan juga Wak waktu itu tanggal 22 Juli 1991 dia mau beraksi lagi nih Jeffrey keluar ke sebuah bar dan bertemu dengan tiga orang laki-laki dimana dia menawari ketiga laki-laki ini untuk pergi ke apartemennya untuk bersenang-senang dengan imbalan 100 dolar tiap orang dahnya dua diantaranya menolak satu menerima namanya Tracy Edward umur 32 tahun pergilah si Tracy ini ditinggalkannya kawannya berdua ke apartemennya si Jeffrey ini Wak waktu sampai di apartemen si Tracy ini sudah mencium bau busuk dan dia sudah memperhatikan ada beberapa asam yang berada di dalam sebuah galon di lantai apartemennya si Jeffrey ditanya lah kan itu asam buat apa oh itu asam buat aku bersihin batu batal kata si Jeffrey dan yang ngobrol-ngobrol bentar mulailah ini beraksi si Jeffrey diborgol ya tangan si Edward Wak kata Edward eh kok ngapa nih udah kok tenang aja kata si Jeffrey udah ada diborgolnya tapi gak diborgol dua-duanya Wak diborgolnya satu aja satunya lagi dia pegang nih ayo kok sini ke kamar aku kata si Jeffrey kan waktu si Jeffrey ini ikut mau ngeborgol tangan dia perasaan si Edward ini udah gak enak nih Wak ditepisnya udah biar aku aja yang diborgol kok gak usah diborgol satu aja kata dia gitu hal ini dilakukan si Tracy supaya dia tidak terikat terus dengan si Jeffrey karena dia ini mau melarikan diri diam-diam oh yaudah lah sayang oke katanya kan terus dibawanya lah ini Wak si Edward ke kamarnya waktu si Edward masuk ke kamar si Jeffrey dia udah nengok itu dindingnya si Jeffrey dipenuhi oleh poster-poster cowok telanjang ditambah ada bau busuk dan bau yang sangat menyengat berasal dari drum yang berada di sudut kamar ditambah lagi waktu masuk ke kamar film The Exorcist 3 dinyalakan dengan volume yang sangat kuat horror kali kan makin gak enak nih perasaan si Tracy udahnya dia berusaha tenang nih terus kata si Jeffrey udah aku tidur nih di ranjang tidur lah si Tracy itu kan Wak udahnya si Jeffrey datang lagi dia bawa pisau besar tuh Wak diayunkan ya ke dadanya si Tracy ini set kata dia kan aku ngebayangin ya Allah aku mau foto kau tanpa busana terus kata si Tracy oke 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 tenang gak usah pake pisau-pisau bro tenang kau aku bukanya bajuku nih kata dia gitu kan udah lah dibuka lah sama si Edward ini Wak bajunya udah dibuka si Tracy ini mengamati pada saat dia lagi buka baju si Jeffrey ini Wak kayak goyang-goyang gitu Wak di depan TV sambil pegang-pegang ini apa pisau ya Allah tuh creepy kali sih astagfirullahaladzim aku ngebayangin ya Allah ya Robi aku gak tau lah ini kalau jadi Tracy coy 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 gak udahnya dia tengok lagi nih si Tracy sep udah siap kau kata gitu kan dia sama si Jeffrey ini kan eh Jeffrey si Tracy ini udahnya balik lagi Wak diayunkannya lagi nih pisau itu ke dadanya ya kan ke perutnya terus ditempelkan ya telinganya ini ke dadanya si Tracy set sambil dengerin detak jantungnya si Tracy kan apa kata si Jeffrey aku mau makan jantungmu katanya gitu Tracy dalam hati mati aku bentar lagi ini katanya gitu mungkin kan terus setelah denger kata-kata menyeramkan dari si Jeffrey Tracy ini pinter Wak dia bilang ngapain sih kau makan jantung aku udah lah santai aja dulu mainnya kau nikmatin aja lah ini dulu kata dia mungkin kayak gitu kan supaya untuk apa mengalihkan perhatiannya si Jeffrey ini Wak lagi sambil-sambil kayak gitu si Tracy pun mengamati kondisi kamarnya si Jeffrey ini dimana dia mau mencari di celah mana dia ini bisa melarikan diri gitu kan udah akhirnya nengok oke itu ada jendela jendelanya kebuka aku bisa loncat dari situ kayak gitu kan kata si Tracy dan waktu itu si Tracy juga ngingat oh iya pintu depan pun tadi aku tengok gak ke kunci aku bisa kabur dari situ pokoknya nek piecara nek anak ini nih jangan sampai ngehajar aku aku harus ngalihkan perhatian dia nih iya Wak betul dengan bujukan rayuan si Tracy terlena lah ini si Jeffrey Wak udahnya si Tracy ini pamir lah bentar aku mau ke toilet dulu ya kata dia gitu masuk dia ke toilet dibiarkan nih sama si Jeffrey Wak waktu dia balik dia nengok si Jeffrey lagi nonton TV udahnya waktu dia baru mau kabur ketangkap nih sama si Jeffrey Wak sini sayang kata dia gitu terus iya sebentar kata ya dah disamperin lagi kan tuh kan masih di kamar tuh udahnya kata si Tracy sayang kita ke ruang tamu aja lah yuk panas disini di ruang tamu ada AC kita minum disitu aja sambil nonton kata dia gitu iya aja si Jeffrey ini kan Wak dah pergilah nih mereka ke ruang tamu udah kan ngobrol-ngobrol disitu Wak udah agak telena dikit nih si Jeffrey udahnya si Tracy izin ke kamar mandi lagi nih coba lagi masuk ke kamar mandi waktu dia keluar si Jeffrey gak tau kalau dia udah keluar dari kamar mandi Wak udahnya gegar si Jeffrey itu duduk di samping itu keluar dihantam si Jeffrey sama si Tracy langsung Wak terjatuh si Jeffrey kan langsung lah nih berhasil kabur si Tracy dahnya di malam hari itu tepatnya jam setengah 12 malang Tracy manggil polisi lah kan datang lah ini polisi waktu polisi menemui Tracy Tracy bilang Pak saya habis diserang ini saya di Borgol Bapak ada kunci Borgolnya gak? kata dia ya gak ada lah kan beda semua kunci Borgol kata oh ya mohon maaf aku biar gak tegang aja Wak udah-udah kenapa ada masalah apa? kata dia gitu iya nih saya 5 jam yang lalu saya baru diserang Pak diserang sama siapa? itu sama laki-laki di apartemen situ tapi kok gak apa-apa kan? kata polisi ya gak apa-apa sih Pak tapi saya agak curiga sama orang ini Pak kenapa katanya? soalnya ada bau busuk di apartemennya saya juga ada nemuin drem berisi asam yang bauin yang enggak kali Pak tapi ada di kamar tidurnya buat apalah Bapak pikir? coba Bapak cek dulu Pak kata gitu kan iyalah kata polisi ini yaudah yuk kau ikut aku tunjukkan apartemennya dimana iyalah nih pergilah dua polisi ini sama si Tracy Wak bertiga diketok lah kamar tok 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 di apartemennya itu apartemen 213 buka nih sama si Jeffrey iya Pak ini saya dapat laporan kamu habis nyerang dia ya kata dia gitu oh iya Pak katanya ah kok kayak gitu aja lapor-lapor polisi biasa lah Pak kami lagi bersenang-senang kata si Jeffrey mana kunci borgolnya? itu Pak ada di samping laci kamar tidur saya kata dia gitu kan masuklah ini kan polisi ke apartemennya mana kamar tidur muncul itu Pak kata gitu udah Pak biar saya ngambil enggak? biar aku yang ngambil kau tunjukkan aja dimana? ditahan enggak usah Pak biar saya aja enggak kata kau mundur biar aku yang ngambil kuncinya dimana? itu di laci situ kata gitu dibuka lah mau polisi Wak udahnya waktu dibuka ada nih kunci itu kan dah dilepaskan lah itu si Edward Tracy Edward ini udahnya kan Tracy ini juga bilang dia tuh diserang pake pisau kan polisi pun menemukan ada pisau di samping ranjangnya si Jeffrey ini Wak terus polisi memeriksa seluruh isi laci di sebelah ranjangnya si Jeffrey ini disitu lah Wak ditemukan foto-foto polaroid yang diambil oleh Jeffrey saat menghabisi korban-korbannya ini udahnya tekejut polisi kan aduh apa ini? waktu itu kan polisi yang satu lagi Jeffrey sama si Tracy itu di ruang tamu Wak disamperin lah ini sama polisi yang nemuin polaroid tadi kasihnya ditunjukkan ke si Jeffrey kan ini betulan nih kata dia gitu waktu si Jeffrey nengok alah kata dia ketahuan aku udahnya karena nengok polisi megang bukti itu Wak diserangnya polisi ini diantamnya si polisi kan dia berusaha melarikan diri tuh tapi dengan cepat kedua polisi ini sanggup mengalahkan si Jeffrey ini akhirnya diborgol ditelungkupkan di lantai dan setelah melihat upaya perlawanan dari si Jeffrey ini polisi yakin bahwa foto-foto yang dia pegang itu adalah foto nyata dan polisi pun kembali memanggil petugas lainnya untuk datang ke apartemen itu dan nyawa waktu datang petugas kembalilah tuh dicek langsung itu tuh apartemennya si Jeffrey kemana satu tempat yang menjadi tempat pertama kali diperiksa sama polisi yaitu sumber bau busuk itu Wak di kulkas waktu polisi buka kulkas Wak di situlah nampak semua pemandangan yang sangat mengerikan dimana ada kepala laki-laki hitam yang baru saja dipenggal berada di rak paling bawah kulkas empat kepala darah yang menetes di atas nampan di bagian bawah kulkas itu dua hati manusia dan sebagian otot lengan yang masing-masing dibungkus di dalam rak kulkas di dalam freezer polisi menemukan banyak batang tubuh ditambah sekantong organ manusia dan beberapa potongan daging manusia dan gak di kulkas saja Wak setelah diperiksa nih satu unit apartemennya itu polisi kembali menemukan tujuh tengkora dimana sebagian sudah dicat sebagian diputihkan yang ditemukan di kamar tidur dan lemarinya si Jeffrey ada lagi dua kerangka utuh sepasang tangan yang terputus dua alat kelamin laki-laki yang sudah terputus dan diawetkan kulit kepala yang sudah dimumikan dan di dalam derm itu ditemukan tiga torso yang sedang dilarutkan di dalam asam selain itu juga ditemukan tujuh puluh empat foto polaroid yang semakin merinci dan membongkar korban-korban si Jeffrey ini sampai-sampai ya Wak setelah penemuan ini kepala pemeriksa medis mengatakan bahwa hal yang dilakukan mereka itu seperti sedang membongkar museum seseorang dari sebuah tempat kejadian kejahatan yang sebenarnya dan setelah penemuan barang-barang bukti ini ditangkaplah sudah monster ini Wak dan sekarang kita masuk ke pengakuan dari seorang monster ini yaitu Jeffrey Dahmer yang menurutku pengakuan ini bener-bener ya Allah udah kayak gak bisa ngomong lagi pengakuan yang sangat mengerikan Wak yang gak kalah sadisnya karena setelah diperiksa pada tanggal 23 Juli 1991 selama 60 jam selama interogasinya itu Jeffrey mengatakan dia ini ingin mengakui semuanya karena dia sudah menciptakan kengerian ini dan wajar saja dia ngaku untuk mengakhirinya dia juga siap mengaku sudah membunuh 16 pria di Wisconsin sejak tahun 1987 dan juga siap mengakui sudah membunuh Stephen Wicks korban pertamanya di Ohio pada tahun 1978 lalu dia mengaku sebagian besar korbannya ini tidak sadar sebelum akhirnya dibunuh meskipun beberapa diantara mereka itu meninggal karena disuntikan air mendidih di kepalanya tapi dia juga mengatakan dia tidak memiliki ingatan saat membunuh Stephen Tuomi Wak yang tiba-tiba waktu dia bangun nengok si Tuomi ini dadanya udah lebam tuh Wak korban keduanya tuh dia juga mengakui hampir seluruh korbannya ini dia habisin di apartemennya itu dengan ritual memposisikan tubuh korban-korbannya ini dalam posisi sugestif yang biasanya diperlihatkan dengan dada yang menjulur keluar tuh Wak jadi kayak kayang tuh kalian pernah nonton apokalips gak? apokalips atau apokalipto tuh Wak yang kayak kayang terus baru dipenggal kepala itu kayak gitu posisi korban-korbannya sebelum dia penggal itu Wak dan dia juga mengaku sudah melakukan nekrofilia atau menyetubuhi mayat-mayat ini termasuk tindakan seksual dia kepada visera para korbannya ketika dia memotong tubuh-tubuh korbannya di bak mandi dia pun mengakui rangkaian percobannya dengan zat-zat kimia seperti soilex, aseton untuk melenyapkan korban-korbannya ini dan memang dia mengaku menggunakan larutan pemutih untuk menjaga kerangka dan tengkorak korbannya dan selain itu dia juga mengaku sudah memakan jantung hati bisep dan sebagian paha korban-korbannya yang terbunuh satu tahun sebelumnya woy wadah gila dan dia juga mengatakan bahwa dua bulan sebelum dia tertangkap dia mengaku dia ini sudah seperti terbawa arus dengan paksaan untuk membunuh membunuh dan membunuh dimana dia menambahkan bahwa itu adalah keinginan yang tidak henti-hentinya dan tidak peduli berapapun biaya yang harus dia keluarkan dia berpikiran seseorang yang tampan yang benar-benar tampan selalu memenuhi pikirannya sepanjang hari ketika ditanya kenapa dia menyimpan tujuh tengkorak dan kerangka-kerangka korban lainnya kalian tahu si Jeffrey bilang apa? Jeffrey mengaku dia sedang dalam proses pembangunan altar pribadi korban-korbannya ini yang nantinya akan disusun di atas meja bulat berwarna hitam di ruang tamunya dimana dia akan mempotret tengkorak korban-korbannya ini wak ya Allah gak sampai situ aja wak nih mohon maaf dia juga mengatakan bahwa pajangan-pajangan tengkorak ini harus dihiasi di setiap sisi ruangan dan keempat kepala yang ditemukan di dalam kulkas tadi juga akan dikulitinya dan turut menghiasi altar pribadi itu lagi on proses itu maksudnya empat kepala dalam kulkas itu wak Allahuakbar terus nih wak ya udahlah kepala itu jadi altar mungkin ditumpunya kayak gitu dia juga bilang nanti pak saya mau taruh dupa mengelilingi meja itu dan di atas meja itu pak rencananya saya mau taruh lampu warna biru berbentuk global memanjang gitu ya Allah ya Robby kebayang mah kalian terus gak disitu aja wak gak cuma di tengah ruang tamu itu aja dia juga berencana nanti jendela-jendela di apartemennya itu akan ditutupi dengan horden berwarna hitam terus dia akan membeli sebuah sofa kulit berwarna hitam dimana ketika altar pribadinya itu sudah jadi dia akan duduk disana memperhatikan altar korban-korbannya ini wak itu sudah ada dibayangannya si Jeffrey terus ditanya lah kan itu buat apa kok bikin kayak gitu kok persembahkan buat siapa buat siapa pak bapak mau tau buat saya sendiri dimana itu adalah tempat yang bisa membawa saya seperti di rumah dia menggambarkan pemandangan itu senyaman berada di rumah dimana dia percaya disana dia dapat memperoleh kekuatan dan dia juga menambahkan kalau aja kalian nangkap aku 6 bulan lagi itu altar aku udah selesai wak gila gak wak gila gila kan sampe copot ya Allah Jeffrey Jeffrey udah aku mohon-mohon maaf aja nih wak aku jelasin nama kalian semua kan sumpah ini oh epic ini sumpah kok epic sih iya sih memang epic ini luar biasa ada orang kayak gini ini bukan orang ini aku rasa dajjal deh sumpah aja dan akhirnya persidangan Jeffrey Dahmer ini dimulai pada tanggal 30 Januari 1992 dia diadili karena 15 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan memang sempat ada perdebatan di dalam persidangan yang mengatakan bahwa si Jeffrey ini mengalami gangguan jiwa tapi jaksa penuntur umum mengatakan gangguan jiwa seperti apapun tidak menghalangi dia untuk memperoleh hukuman berat walaupun sempat menjadi perdebatan akhirnya Jeffrey Dahmer dinyatakan bersalah dan difonis hukuman seumur hidup penjara pada tanggal 1 Mei 1992 setelah dijatuhi hukuman Jeffrey dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Columbia di Portage, Wisconsin dan untuk tahun pertama penahanannya Jeffrey ditempatkan di sel isolasi karena kekhawatiran akan keamanan fisiknya apabila dia melakukan kontak dengan narapidana lain dan setelah berada satu tahun di sel isolasi dia pun dipindahkan ke unit biasa bergabung dengan narapidana yang lain keluarganya, ayah, ibu tirinya adeknya, mamanya pun masih rajin menjenguknya di penjara dan dari permintaan ayahnya akhirnya di bulan Mei 1994 Jeffrey dibaptis oleh seorang pendeta di pusaran air penjara di sana dan setelah pembaptisannya pendeta ini rutin mengunjungi si Jeffrey untuk memberikan bimbingan agama berharap Jeffrey ini bisa bertobat dan segala dosanya ini bisa diampuni oleh Tuhan tapi di bulan Juli tahun 1994 seorang narapidana bernama Osvaldo Durruti berusaha memotong lehernya si Jeffrey ini pakai pisau cukur sesaat setelah si Jeffrey ini balik dari gereja untuk kembali ke selnya Jeffrey mengalami luka yang tidak begitu serius ya iyalah orang pakai pisau cukur kayak mana mau tepenggal dan setelah kejadian ini juga sebenarnya keluarga Jeffrey sudah mengatakan bahwa Jeffrey ini sebenarnya sudah siap mati dan menerima hukuman apapun yang nantinya akan dia dapat di dalam penjara lalu akhirnya pada pagi hari di tanggal 28 November 1994 tepatnya pada pukul 8 lewat 10 pagi Jeffrey ditemukan tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan dimana kepalanya ini remu ancur oleh seorang narapidana bernama Christopher Scarver dimana pada saat diperiksa Scarver yang memang mengalami skizofernia ini mengatakan dia disuruh oleh Tuhan untuk menghabisi si Jeffrey Dahmer dan akhirnya perjalanan monster ini pun tewas di hari itu oh ya Allah setahun terus sekarang gimana kabar apartemennya Wak apartemen Oxford tempat si Jeffrey ini menghabisi korban korban apartemen Oxford tempat si Jeffrey ini menghabisi para korbannya dihancurkan di bulan November 1992 dan kabar ayahnya si Lionel Dahmer beserta ibu tirinya sekarang masih tinggal bersama Lionel ini juga sudah pensiun baik Lionel dan Joyce Dahmer kedua orang tuanya si Jeffrey ini menolak untuk mengubah nama keluarganya karena mereka mengatakan mereka tetap mencintai si Jeffrey terlepas dari segala kejahatannya dan pada tahun 1994 Lionel Dahmer ayahnya si Jeffrey ini membuat sebuah buku berjudul A Father Story dimana dia menyumbangkan sebagian dari penghasilan penjualan bukunya itu untuk semua keluarga korban oke Wak jadi itu tadi ceritanya gimana menurut kalian kurang sadis kurang seru wah kalau ya kurang seru Wak ya gak betul pikiran kalian itu coba kalian bahaya kalian ini kalau mikir ini gak serem yang jelas dari kisah ini jangan sadis-sadisnya aja yang kalian ambil tapi memang kembali lagi memang peran orang tua ini yang sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang anak jangan dianggap sepele Wak kadang dari hal-hal sepele itulah yang bisa menanamkan atau membuat bibit-bibit psikopat Wak dari hal sepele ya gak ada yang tahu bisa jadi kayak monster gini nih ha si Jeffrey kalian pikir aja cuma gara dia suka ngumpulin tulang-tulang suka denger suara-suara tulang so yang jelas ditambahkan lagi kepekaan kita sebagai makhluk sosial semoga juga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan kita selalu dijauhkan dari hal-hal mengerikan seperti ini oke Wak aku udah cukup pusing aku udah ya Allah kalian gak tahu dari tadi udah berapa kali aku bolak-balik kamer mandi please aku gak tahu lagi lah aku gak tahu lagi sumpah aku gak bisa mikir lagi kok bisa orang kayak gini oke Wak jadi sekian dulu ceritanya terima kasih yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide-idea dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video Wak bye Sampai jumpa